Intro Shalom para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan mempelajari pelajaran ke 8 Dengan judul Iblis musuh yang dikalahkan Dari lokasi Gelora Bung Karno Senayan Saya akan baca kanat hafalannya yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang ke 11 Dikatakan demikian Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut Sudara-sudara ketika sudara mempelajari kisah ini Maka sudara membuka Wahyu pasal yang ke 12 Paling tidak membacanya dua kali agar bisa mengerti lebih jelas Apa yang dibahas di tempat ini Wahyu pasal 12 mengawali bagian akhir jaman dalam kitab Wahyu Intinya adalah tujuan Wahyu pasal 12 Untuk memberikan gambaran besar dibalik krisis di sepanjang sejarah dunia Atau gambaran umum tentang apa yang terjadi pada akhir jaman ini Bahkan dalam buku Wahyu pasal 12 juga diulang kembali dua tokoh utama Yang berperan dalam buku Wahyu yaitu Iblis dan Yesus sendiri Bahkan dikatakan Penglihatan di Wahyu pasal 12 Itu memberikan jaminan kepada umat manusia Jaminan kepada kita Jaminan kepada umat-umatnya Bahwa Iblis adalah musuh yang di kalahkan Sama seperti Yesus mengalahkan Iblis di dunia ini Ketika dia melewati semua cobaan Bahkan sampai terpalin keusarit Maka dia pun akan bisa mengalahkan Iblis pada akhir jaman ini Sehingga Pembukaan Wahyu pasal 12 Ayat pertama sampai keempat dibuka dengan Wanita dan naga Kita akan bertanya Apa sebenarnya arti wanita dan naga Wanita dalam Alkitab dilambangkan sebagai umat-umat Allah Referensi dalam dua korintus dikatakan Wanita murni melambangkan umat percaya Wanita melambangkan umat yang setia Namun wanita pelacur dalam konteks ini Melambangkan orang-orang murtad Atau orang-orang yang berdosa Yang melawan kehendak alam Bahkan dikatakan Wahyu pasal 12 Masih melambangkan Israel Jasmani Atau diperjainan lama Itu sebabnya Wanita yang digambarkan dalam konteks Pasal 12 Yang berselubung matahari Dan berdiri tegap Di atas sebulan Adalah melambangkan kemuliaan Kristus Kenapa? Matahari kemuliaan Kristus Dan bulan mematuhkan cahaya matahari Menunjuk pada janji-janji Pada perjanjian baru Itu sebabnya Yohanes Terus melihat Tanda simbolis tersebut Bahwa naga yang merah padam Naga merah padam yang besar itu Melambangkan iblis Kenapa? Ular tua Bahkan kalau kita pelajari Pada hari minggu Ayat ini menyatakan bahwa Ia menyeret Sepertiga bintang-bintang Di sorga turun ke dunia Ini kita mengetahui Bahwa inilah peperangan di sorga Ketika Lucifer Atau setan tersebut Mempengaruhi Sepertiga malaikat Untuk jatuh ke dunia ini Dan Sama seperti itu Iblis pun dapat mempengaruhi Sejumlah umat-umat Tuhan Ketika dia sampai di dunia Dengan kata lahim Iblis akan berusaha mempengaruhi Sampai Mesias tersebut Lahir Dan menghancurkan Iblis tersebut Itulah ya yang kita bahas Pada hari minggu Lalu di hari Senin Ketika iblis Berusaha menguasai manusia Berusaha mengalahkan manusia Maka Iblis diusir selamanya dari sorga Ingat Iblis diciptakan Dengan bentuk malaikat Yang akhirnya Memberontak terhadap penciptanya Iblis diusir oleh kata pertikaian besar Bahkan dia ingin menyamai Pemerintahan Allah Yang maha tinggi tersebut Bahkan ingin merebut Pemerintahan Allah Itu sebabnya Tabiat iblis Itu sangat-sangat Kita jauhi Bahkan dalam paragraf Kedua Hari Senin dikatakan Iblis melihat Bahwa penyamarannya telah rusak Cara kerjanya terbuka Di hadapan malaikat-malaikat yang setia Di hadapan alam semesta Dia telah menyatakan dirinya Sebagai pembunuh Dengan menumpahkan darah anak Allah Dia telah kilahkan simpati Mahluk-mahluk surgawi Maka selanjutnya Pekerjaannya akan dibatasi Itulah sebabnya Iblis dan seluruh pengikut Yang diusir dari sorga Dengan dihakiminya Iblis Maka tibalah Telah tiba keselamatan umat manusia Dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaannya yang diurapi Namun ketika dia dibuang di sorga Pelajaran hari Selasa Mengatakan ada peperangan di bumi Sudara Peperangan apa itu Peperangan di bumi Ialah peperangan Di mana Iblis Menuduh saudara-saudara Di sorga Dan mengatakan Bahwa Kristus Lihatlah pribadi yang kejam Namun Dibuangnya Iblis Maka Kristus sendiri Menyerahkan nyawanya Walaupun Iblis tetap mengadakan Apa? Perlawanan Bahkan dikatakan Iblis mengetahui Bahwa kerajaan telah direbut Pada akhirnya akan diambil Daripadanya Itu sebabnya Saya pernah katakan Bahwa salah satu pribadi Yang paling tekun Di dunia ini adalah apa? Iblis Bahkan Iblis mengetahui Aktifitas di bumi Dengan cara melampiaskan Amarannya kepada Objek besar Yang Kristus sangat kasihi Di jemaatnya Bahkan Kalau kita baca pelajaran Pekan lalu Di Sium mengenai 1060 Harun Buatan Maka inilah Periode penganian Iblis Di mana Itu ditulis Dua kali dalam Wahyu Pasal 12 Apa itu? Yang pertama apa? Penganian Iblis yang kedua Pada waktu Kaisaran Roma Pada periode ini Banyak sekali yang terjadi Banyak umat-umat Allah Tersiksa Bahkan Dikatakan Naga memuntahkan airbah Dari bulutnya Untuk menasakkan perempuan itu Airbah Dalam bahasa Dalam Alkitab Seri dilambangkan dengan apa? Dengan penganiayaan Itu sebabnya Ketika Sejarah itu terulang kembali Pada saat ini Maka Umat Allah Yang dikenal dengan nama Umat yang sisa Terus diperangi Hari Rabu Ingat Yang berarti Umat yang kualitas imannya Sama persis dengan A kualitas iman Pribadi-pribadi Jaman dahulu Orang-orang Percaya pada Jaman dahulu Dan umumnya Iblis tidak suka Akan hal ini Lalu Apa dua karakteristik Umat yang sisa Dalam konteks Sekolah Sabat ini Yang pertama adalah Memelihara hukum Allah Sudara baca pada paragraf Kedua hari Rabu Hari Rabu Dan yang kedua adalah Memiliki kesaksian Tentang Yesus Yang dikenal dengan nama apa Roh Nubuat Pada zaman Yohanes Ekspresi Roh Nubuat Memiliki Marna Karunia Nubuatan Artinya apa Bagaimana Yesus Melaksasikannya Melalui karunia Nubuat Sebagian dilakukan oleh Yohanes Bahkan Buku Wahyu Menunjukkan bahwa Pada akhir zaman ini Umat Allah Memiliki karunia Nubuatan Di tengah-tengah mereka Untuk menuntun siapa Menuntun mereka Pada masa-masa sulit Saat Iblis mencoba segala cara Dan akhirnya Umat yang sisa ini Akan keluar sebagai pemenang Sudara telah ingat Pelajaran pekan lalu Dimana 104 ribu Golongan besar Bahkan dikatakan juga Ada tujuh sangka kalah Dan pada hari Kamis Apa strategi Iblis Di akhir zaman Iblis akan berusaha Membuat seluruh dunia Berada di pihaknya Bahkan mencoba Menyesatkan Perikut krisis yang setia Dengan cara apa Sudara Dengan berbagai hal Ada dua kata yang dia akan gunakan Yaitu menipu Yang kedua Menyesatkan Wahyu pasal 2 ayat 20 Wahyu pasal 12 Ayat 7 sampai 10 Menipu Dan menyesatkan Apa tipuannya Tipuannya dengan Menandingi trinitas yang asli Kita mengetahui Trinitas yang asli adalah Alah Bapak Alah Anak Dan Alah Namun trinitas yang palsu Ada tiga Tiga kekuatan besar Yang beraliansi Yaitu Naga itu Yang kedua Makhluk yang keluar dari laut Dan yang ketiga Makhluk yang keluar dari dalam Bumi Apa itu? Pekan depan kita akan belajari Tiga serangkai Kuasa kelelapan Yang dikali Tiga roh nazis Ini berusaha Mengalahkan apa? Kalahan Dengan mengandalkan penipuan Di seluruh bidang Bahkan dikatakan Bagi orang-orang percaya Orang-orang yang tidak setia Akan berusaha Akan terus dijatuhkan Sehingga Kitab Wahyu menunjukkan Bahwa penyestaan di akhir jaman Akan sangat desat Sehingga hampir semua orang Disesatkan Pertanyaannya Ketika itu terjadi kepada kita Maukah kita? Apakah kita akan Berikuti Penyesat ini? Dengan strategi yang mutakhir Bahkan dari semua bidang Dari semua aspek Dia akan serang Sebagai contoh Saat ini Sudah hampir Tidak ada waktu kita Untuk Memuliakan Tuhan Kenapa? Karena iblis berusaha Mengambil waktu kita Mengambil tenaga kita Pikiran kita Mengganggu semua Aspek kehidupan kita Namun Lagi-lagi Ketika Wahyu pasal 12 Dinyatakan kepada umat Allah Bahwa Peristiwa kerjaan terjadi Namun Dikatakan juga Maka kemenangan Akan menjadi Bagian kita Sebagai kesimpulan Pelajaran pekan ini Menganjurkan kepada kita Untuk melihat Masa depan dengan serius Dan bergantung Sepenuhnya pada Allah Sebagai prioritas hidup kita Di sisi lain Kita payuh memberikan Jaminan kepada kita Bahwa meskipun Iblis adalah musuh yang kuat Dan berpengalaman Dia tidak cukup kuat Untuk mengalahkan krisis Di pelajaran harumat Paragraf kedua Artinya apa? Bagi umat yang berpengharapan Maka kita akan mengalahkan iblis Asalkan kita bergantung Sepenuhnya kepada Tuhan Hanya pertanyaannya Apakah saya siap Untuk menolak Ajakan dan tipu daya iblis Tuhan memberkati kita Sesuatu di kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena kami boleh Mempelajari pelajaran pekan ini Memberkati hambamu Demikian juga pelajaran ini Memberkati para milis Sarih mereka berada Dan juga Sahabat kami di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Ucap syukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!